Pakaian untuk pemalas Enaknya, aku juga mau Mau apa? Kamu sedang nonton acara apa? Malas-malasan seperti dia Malas-malasan di pohon seperti kungkang Tidak melakukan apa-apa seharian Itu adalah kehidupan impianku Seandainya bisa ditukar kehidupanku dengan mereka Nobita, permu sudah Ingat, rapikan kamarmu Jangan lupa bersihkan bak mandi ya Tidak di sekolah, tidak di rumah Selalu saja disuruh-suruh Makanya, aku ingin hidup malas seperti kungkang Ada-ada saja Kamu mau coba ini? Pakaian pemalas dan pohon rumah tinggal Kalau pakai kostum ini, aku bisa hidup malas-malasan Benar, semua orang akan tahu kalau kamu adalah makhluk yang malas Jadi semalas apapun, tidak ada yang memarahi Keren! Wah, aku jadi kungkang Kalau mau pergi, arahkan saja dahannya Nanti akan memanjang sendiri Keren! Nah, mulai sekarang selamat menjalani hidup sebagai kungkang ya Tapi aku yakin, kamu pasti cuma tahan sebentar Nobita! Nobita! Bak mandinya kok masih kotor? Aduh! Nobita! Kungkang? Hah, iya, aku lupa Iya, karena kamu se-ekor kungkang apa boleh buat? Doraemon! Iya, setelah ini tolong bersihkan bak mandi ya Kenapa aku, bu? Lalu siapa lagi dong? Masa ibu minta tolong ke kungkang? Di bawah ada cemilan untuk kalian Iya Semangat ya Aku mau pergi makan cemilan dulu Terselah sajalah Benar-benar, selalu saja aku yang membersekannya Dia pikir bersih-bersih itu tidak capek apa Sibuknya Eh, kamu baru sampai sini Aku kan memang pelan Kamu yakin tidak mau segera makan cemilan di bawah? Kalau tidak pakai kostum itu, kamu sudah bisa makan loh Eh, dia tidur Benar-benar, bagaimana mungkin ada orang yang betah dengan kehidupan lambat begitu? Aku sudah selesai Hari ini terima kasih ya, sudah banyak membantu Maaf ya, tapi bisa tolong berikan ini ke Nobita kan? Ini makan malam Wah, ramen porsi besar Cuma kamu loh yang dapat mie Kostum itu sudah mau dilepas belum? Apa kamu tidak bosan jadi kungkang? Tidak Selamat pagi Loh kok? Nobita Masih mau pas telur yang kemarin Akhirnya Akhirnya Dengar ya, kostum itu tidak untuk dipakai dalam waktu lama Karena kulit bisa iritasi Dan lagi sampai kapan kamu mau pakai kostum itu? Aku sih pakai ini selamanya juga boleh Ternyata memberikan pakaian pemalas untuk Nobita yang memang pemalas adalah sebuah kesalahan besar Sudah ya, aku berangkat ke sekolah dulu Ya, hati-hati Ah, sisuka Nobita Pergi sama-sama yuk Eh, iya Hari ini cuacanya cerah ya Iya, benar Bisa ya, tutup kuatku dong Kalau gak cepat-cepat nanti terlambat Maaf ya, aku duluan Semuanya sedang buru-buru Kok masih jauh ya? Wah, kucing itu cepat sekali Aku juga bukan tandingan semut-semut Eh, itu ada nengat Pasti dia bersiap-siap untuk musim dingin Kalau dilihat baik-baik Semua makhluk hidup bekerja dengan sangat giatnya Kira-kira Nobita sudah sampai belum ya? Mana mungkin sudah sampai? Eh, dia masih di sekitar sini Kamu sebenarnya mau kemana sih? Ah, Doraemon Ayo cepat ke sekolah Ini terlalu cepat Ah, berikutnya giliran siapa yang membaca bagian ini? Nobita, sebagai kumkang kamu termasuk siswa yang rajin Kalau begitu sekalian buka buku dan baca Baik Ah, berikutnya giliran siapa yang membaca bagian ini? Nobita, sebagai kumkang kamu termasuk siswa yang rajin Kalau begitu sekalian buka buku dan baca Baik Nobita, halaman 62 Baik Halaman 1 Halaman 2 Halaman 3 Halaman 14 40 42 Nah Nobita, sudah cukup Baiklah, seperti yang Pak Guru bilang tadi Karena besok ada Pak Guru Eray Yang akan datang khusus untuk mengamati kelas kita Jadi usahakan jangan ada yang terlambat Baik Berikutnya, silakan ucapkan salam Baik, ucapkan salam Sampai jumpa Setelah 40 Lalu berapa ya? Nobita, pelajarannya sudah selesai Sudah Kalau begitu, kita pulang sama-sama yuk Maaf ya, hari ini aku ada les piano Ada banyak PR juga Oh begitu, sayang sekali Enaknya jadi kumkang Terlambat selama apapun atau malas-malasan juga gak dimarahi Jadi, kamu mau coba pakai ini Pakaian untuk pemalas Gak usah Aku gak punya waktu luang Ya, kami sibuk Sibuk Semuanya selalu saja sibuk Ini kan nengat yang tadi pagi Ternyata rumahnya sudah jadi semua Kamu sedang bicara dengan siapa? Oh, bapak tidak boleh mendekat Di sini ada nengat Oh, begitu Kalau di sana ada semut pekerja Ini juga tidak boleh Iya, hati-hati Semua sedang sibuk bekerja keras Mempersiapkan diri untuk musim dingin Itu benar Eh, si Suka Ada apa sih? Aku buru-buru karena harus mengantar dokumen Papa yang ketinggalan Wah, hari ini banyak sekali yang harus dilakukan ya? Ya, begitulah Aku harus buru-buru Kasihan Si Suka bagaimana kabarnya ya? Hah, benar-benar melelahkan Seandainya saja bisa bolos latihan piano Ya sudah, bolos saja Nobita Sesekali santai itu juga perlu lupakan yang lain Tapi sebentar lagi aku ada jadwal resital Kalau pakai baju pemalas ini Kamu pasti bisa santai kok Apa kamu mau coba? Tapi agak memalukan Tidak Kamu cocok sekali Naikkan dulu resletingnya Aku benar-benar terlihat seperti kumpang asli ya Sekarang kamu jadi bisa merasakan rileks dan malas kan? Rasa rileks dan malas itu apa? Hah, misalnya saat melihat langit di musim gugur Nikmati pemandangannya selama tiga hari Kamu pernah enggak? Ah, kalau tidur nyenyak selama dua hari penuh Kamu pernah belum? Maaf ya Ternyata ini tidak cocok untukku Aku mau les piano dulu Tapi, si Suka tunggu Kok aneh ya? Kenapa ya? Tidak ada satupun temanku yang mengerti enaknya bermalas-malasan Yang menikmati malas-malasan di dunia ini satu-satunya kamu, Nobita Doraemon Sudah waktunya pakaian pemalas ini aku ambil Jangan dong Aku masih mau pinjam Gara-gara kostum itu aku jadi lambat Gawat, aku masih terlambat Doraemon, aku mohon pinjamkan kostum itu sekali lagi Tidak, terlalu malas itu tidak baik Berjuanglah dengan tenaga sendiri Nobita, kamu pikir sekarang jam berapa? Maaf, Pak Kamu tahu kan? Hari ini kita kedatangan tamu penting Guru yang paling terkenal di dunia pendidikan Jepang Sekarang, cepat duduk di tempatmu Baik Kali ini Pak Guru perkenalkan Ini Pak Guru Erai Hah? Itu kan bapak-bapak yang kemarin Oh, ternyata kamu murid sekolah ini ya Jadi Pak Guru sudah kenal Nobita? Iya Dia adalah pemuda yang langka di zaman ini Dia sangat memperhatikan lingkungannya Sangat menghargai nyawa sesama di usia mudanya Itu luar biasa Padahal Nobita hanya malas-malasan Tapi kenapa dipuji? Jadi hari ini aku mau ceritakan pengalamanku sewaktu di SD dulu Dulu aku adalah seorang anak yang sangat pemalas dan tidak suka beraktifitas Apa benar begitu? Lalu di zaman sekarang Anak seumur kalian harus ikut bermacam-macam les Karena terlalu sibuk Ada hal penting yang sering dilupakan Dan itu justru adalah hal yang diutamakan oleh anak yang pemalas dan lamban seperti Nobita Iya kan? Benar Tapi Belajarlah untuk tepat waktu PR juga Ingat itu setiap hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!